Seperti yang kita ketahui, bahwa Pelabuhan Merak adalah salah satu pelabuhan paling penting di Indonesia. Pelabuhan Merak merupakan gerbang penyeberangan menuju Pulau Sumatera. Pelabuhan ini terletak di kota Cilegon, Banten. Fasilitas di Pelabuhan Merak memang sudah sangat maju. Tapi, hal yang dari dulu sulit untuk terselesaikan adalah soal premanisme. Preman di sana setiap tahunnya selalu tumbuh subur. Sehingga pemalakan, pemerasan, pencopetan kerap kali terjadi di sana. Nah, dan kali ini mbah mau cerita tentang seorang raja preman atau bisa dibilang sebagai mafia yang berkuasa di sana. Nama mafia itu adalah Jero Lalawe. Banyak orang yang sangat takut padanya karena Jero Lalawe bukan hanya seorang preman. Dia juga punya keahlian spiritualitas yang sangat tinggi. Orang-orang biasa menyebutnya sebagai dukun. Ya, Jero Lalawe memang sangat mengerikan. Seperti apa kisahnya tanpa banyak basa-basi lagi? Langsung aja kita simak ceritanya. Kalau teman-teman masih ingat tentang konten sebelumnya, mbah sempat bahas tentang Sanusi seorang sopir bis yang menumbangkan raja preman di pelabuhan Merak. Dan setelah Sanusi menumbangkan preman di sana, ternyata dia sangat dihargai dan dihormati oleh para sopir di sana. Bahkan seiring berjalannya waktu, bukan hanya sopir saja yang mengagumi dan menghormati Sanusi. Tapi para pedagang dan pelaku ekonomi lainnya sangat hormat pada Sanusi. Dan karena prestasinya itulah, Sanusi diangkat sebagai ketua serikat pekerja di sana. Nah, para sopir bis itu membentuk organisasi yang dinamakan Ikatan Sopir dan Pekerja Pelabuhan Merak. Organisasi tersebut didirikan dengan maksud untuk meng-counter atau menjaga para pekerja, pedagang, dan sopir di sana dari serangan preman. Mereka semua bersatu dan diketuai oleh Sanusi si sopir bus yang sangat ahli bela diri. Nah, semenjak organisasi tersebut didirikan, preman di Pelabuhan Merak mulai menipis. Walaupun masih ada serpihan-serpihannya, tapi semakin hari semakin tumbang. Karena siapa saja yang melakukan pemerasan terhadap pedagang atau sopir, maka Sanusi akan bertindak dengan tegas. Dia akan menangkap preman itu lalu menyidangnya di terminal Merak. Pernah suatu hari ada seorang preman kacangan yang berani-beraninya memeras seorang pedagang uduk di sana. Preman itu melakukan aksinya secara sembunyi-sembunyi. Dia tahu kalau kekuasaan Sanusi sudah sangat kuat. Nah, karena kesal diperas, ibu-ibu pedagang uduk itu pun melaporkan kejadian itu pada organisasi di Merak. Dan tanpa menunggu waktu lagi, Sanusi dan kawan-kawannya langsung menangkap si preman lalu membawanya ke terminal. Dia pun menyidang si preman itu. Berapa kau peras ibu-ibu pedagang uduk itu? Tanya Sanusi. Cuma 10 ribu kok bang? Kata preman itu. Dia sangat ciut berhadapan dengan Sanusi. Si preman kacangan itu memang tahu betul bagaimana kesaktian Sanusi. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Sanusi menumpangkan banyak sekali preman di pelabuhan Merak. Kalau gitu, ganti uang si ibu 10 kali lipat. Ucap Sanusi. Kalau besok kau tidak bisa mengembalikannya, kami akan menangkapmu dan menghajarmu habis-habisan. Ucap Sanusi. Baik bang. Namun keesokan harinya si preman itu tidak pernah terlihat batang hidungnya lagi di pelabuhan Merak. Dia kabur begitu saja. Dan tidak mau melakukan aksinya lagi di area pelabuhan Merak. Sebenarnya Sanusi ini tidak bodoh. Kalau dia mau, dia bisa hajar si preman itu saat ditangkap. Tapi Sanusi sengaja memberi ultimatum pada si preman. Agar dia pergi dari pelabuhan Merak. Dan terbukti si preman itu pun tidak mau menampakkan batang hidungnya lagi. Organisasi yang didirikan para supir bus itu mulai terkenal ke seberang pelabuhan. Tepatnya ke pelabuhan Bakaweni. Dan ternyata di pelabuhan Bakaweni para preman semakin tumbuh subur. Karena memang tidak ada yang berani melawan mereka di sana. Nah, usut punya usut. Komplotan preman di pelabuhan Bakaweni dan pelabuhan Merak itu masih satu jaringan. Atau satu bos. Bos besar mereka adalah Jero Lalawe. Dia adalah seorang preman yang sangat sakti dan ditakuti oleh para lawannya. Atau bisa dibilang Jero Lalawe tidak punya lawan. Karena tidak ada yang berani padanya. Tidak seperti para preman kacangan lainnya yang tinggal di pelabuhan. Jero Lalawe sebagai bos mafia dia tinggal jauh dari pelabuhan Bakaweni. Dia hidup di sebuah perumahan mewah. Setiap hari Jero Lalawe poya-poya. Istrinya ada empat. Wajar saja. Karena Jero Lalawe ini sangat kaya. Semua preman yang ada di pelabuhan Bakaweni harus setor pada Jero Lalawe. Seharinya bisa puluhan juta. Karena para preman itu memeras pedagang, supir travel, dan juga para pekerja di sana. Sebagian pendapatan itu akan disetorkan pada Jero Lalawe. Hingga membuat lelaki itu sangat kaya. Kalau dilihat dari postur tubuhnya, memang tidak seperti para preman lain. Yang biasanya bertubuh tinggi, besar, kekar, dan lain sebagainya. Berbeda dengan Jero Lalawe. Dia punya postur tubuh yang kurus, kering. Badannya juga pendek. Kulitnya putih. Sehingga kalau dilihat selintas, tidak ada seram-sramnya. Tapi jangan salah. Jero Lalawe merupakan lelaki berdarah dingin. Dia sudah biasa menghabisi orang. Jaringan premanismenya bukan hanya tersebar di Pelabuhan Bakaoni. Tapi di Peloksok Bandar Lampung pun banyak jaringannya. Hal itu tidak didapatkan secara instan. Dulu Jero Lalawe merupakan preman yang biasa saja. Tapi setelah dia punya ilmu hitam, dia berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Dan menjadikannya sangat berwibawa. Nah, singkat cerita, organisasi serikat itu pun terdengar oleh Jero Lalawe. Dia pun sangat geram. Apalagi setelah ia tahu kalau preman di Pelabuhan Merak ditumpas oleh orang yang bernama Sanusi. Saat itu juga, Jero Lalawe pun mengirim orang kepercayaannya untuk menghabisi Sanusi. Nama preman yang diutus itu adalah Barong. Barong juga bukan orang sembarangan. Tubuhnya gempal. Warna kulitnya sawo matang. Kepalanya pelontos. Tato ada di mana-mana. Bahkan betisnya pun penuh dengan tato. Barong nyebrang dari Pelabuhan Bangkaoni menuju Pelabuhan Merak untuk menghabisi Sanusi. Dan setelah tiba di Pelabuhan Merak, Barong sangat kaget. Ternyata Sanusi memang tidak sendirian. Organisasi yang dipimpin oleh Sanusi sudah sangat kuat. Sehingga membuat Barong ragu untuk menyerang secara langsung. Akhirnya, Barong pun meneror Sanusi diam-diam. Karena kalau diserang secara langsung, maka Barong bisa tewas. Teror itu pun mulai dilancarkan. Hal pertama yang Barong lakukan adalah meneror busnya Sanusi. Ya, bus itu diam-diam dikempesi oleh Barong. Dan saat Sanusi hendak narik bus, tiba-tiba saja. Bahannya itu bocor. Awalnya dia tidak curiga kalau busnya itu ada yang meneror. Namun tiba-tiba saja di hari kedua, kaca busnya Sanusi pecah. Barong diam-diam lemparnya dengan batu. Tapi anehnya, tidak ada satupun yang melihat aksi Barong. Dan Sanusi pun dikenakan denda oleh perusahaannya. Tidak cukup sampai di sana. Di hari ketiga, Barong mulai melancarkan aksi lainnya. Dia membayar para gelandangan di sana untuk meneror busnya Sanusi. Di malam hari, diam-diam para gelandangan itu masuk ke dalam bus. Dan mereka pun berak di dalam bus tersebut. Setelah itu, mereka pun pergi begitu saja. Dan keesokan harinya, Sanusi sangat terkejut. Karena di dalam busnya itu, ada banyak sekali kotoran manusia. Sanusi sangat marah. Dia penasaran siapa yang telah menerornya selama ini. Sanusi pun melakukan penyelidikan. Ternyata, dalang dibalik semua itu adalah seorang preman bernama Barong. Sanusi tidak pernah mendengar nama preman itu. Barangkali preman tersebut memang datang dari luar kota. Segera, Sanusi dan komplotannya pun mencari Barong. Tapi tidak ketemu. Entah di mana dia bersembunyi. Barong sudah tahu betul kalau aksinya itu terendus oleh Sanusi. Namun, seperti kata pepatah, sepandai-pandainya Tupai melompat, pasti jatuh pula. Begitulah yang dialami oleh Barong. Walaupun dia bersembunyi, tapi komplotan Sanusi memang sudah sangat banyak. Jaringannya tersebar di pelabuhan Merak. Barong pun ditangkap di sebuah rumah kontrakan. Ia diseret oleh Sanusi lalu disidang. Tapi tidak seperti para preman lainnya. Saat itu Barong melawan. Dia tidak terima diperlakukan seperti itu oleh seorang supir bus. Barong pun menghujamkan tinjunya ke wajah Sanusi. Tapi Sanusi tidak kesakitan sama sekali. Dia malah tertawa-tawa. Cuma segitu kemampuan lu, tanya Sanusi. Dia pun mencekek Barong lalu membantingnya ke tanah. Sanusi memang sangat kuat. Walaupun Barong bertubuh besar, tapi Sanusi masih bisa membanting lelaki itu hanya dengan satu tangan. Barong jatuh berdebam. Kemudian Sanusi menghajarnya dengan sekali pukulan saja. Barong pun pingsan. Dia dibawa ke kantor polisi lalu diadili. Setelah diintrogasi selama berjam-jam, Barong pun mengaku kalau dialah yang telah meneror Sanusi. Tapi Barong tidak mau memberitahu kalau dia disuruh oleh Jero Lalawe. Kabar tentang tertangkapnya Barong terdengar oleh Jero Lalawe. Lelaki itu pun sangat marah. Dia pun kembali mengirim anak buahnya untuk menghabisi Sanusi. Kali ini bukan hanya satu orang saja, tapi 15 orang. Kelima belas orang itu diberi uang oleh Jero Lalawe. Dan misi mereka bukan hanya menghajar Sanusi, tapi untuk membunuh laki-laki itu. Selama berhari-hari, kelima belas preman tersebut mengintai Sanusi. Mereka mempelajari kemana saja Sanusi sering pergi dan rute-rute yang sering dilewati oleh Sanusi. Setelah mengintai Sanusi selama berhari-hari, para preman itu pun langsung menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Sanusi. Dan di malam Jumat, Sanusi sedang membawa 16 penumpang. Ternyata penumpang aslinya itu cuma satu orang. Dan sisanya adalah kelima belas preman yang akan menghabisi nyawa Sanusi. Dan saat Sanusi melintasi jalanan yang sepi, salah satu preman itu minta berhenti. Sanusi pun menurut saja, dia memberhentikan busnya. Namun, saat preman itu hendak membayar, tiba-tiba saja, dia mengeluarkan sebuah golok lalu menyabetkannya ke leher Sanusi. Sontak saja, Sanusi menepis golok itu dengan tangan kiri. Dan preman itu terkejut, karena golok yang ia sabetkan patah begitu saja. Sanusi memang sangat sakti. Dia langsung mencekik preman itu, lalu membantingnya keluar. Sontak saja, 14 preman lainnya menyerbus Sanusi. Mereka mengeroyok sopir itu, sehingga Sanusi tidak bisa berkutik sama sekali. Golok pun disabetkan pada tubuhnya Sanusi. Tapi tidak mempan. Segera Sanusi merabat-rabat tuas pintu. Dan sontak saja, pintu bus tersebut terbuka. Sanusi melemparkan dirinya keluar, untuk menjaga jarak dari serbuan para preman. Sementara itu, satu penumpang yang memang benar-benar penumpang, dia sangat ketakutan. Segera penumpang itu pun kabur begitu saja, untuk minta tolong. Lain halnya dengan Sanusi, dia tidak gentar menghadapi para preman tersebut. Sanusi pun merabat sakunya. Ternyata, di dalam saku tersebut, ada pisau kecil. Dia pun menyerang para preman itu, dengan sebuah pisau. Satu persatu, preman itu ditusuk oleh Sanusi. Namun, walaupun Sanusi sangat marah, dia tidak mau membunuh para preman itu. Sanusi hanya mau melumpuhkannya saja. Hal itu terbukti, dari pola serangan yang dilancarkan oleh Sanusi. Dia hanya menyerang bagian paha para preman tersebut. Sehingga satu persatu, para preman itu pun tumbang. Mereka sangat kesakitan dengan darah yang mengucur. Para preman itu tidak bisa bangkit kembali. Mereka teriak dan sangat tersiksa. Saat itu juga, masyarakat berdatangan. Mereka pun langsung melaporkan kejadian itu ke polisi. Kelima belas preman itu pun ditangkap, lalu dijebloskan ke penjara. Sementara itu, Jero Lalawe sangat murka. Karena dia mendengar bahwa kelima belas utusannya itu sudah tumbang dan dijebloskan ke penjara. Bos mafia itu sangat penasaran pada sosok Sanusi. Ia pun tidak bosan untuk menyerang Sanusi. Namun kali ini, Jero Lalawe akan menyerangnya dengan cara gaib. Jero pun mengutus kembali anak buahnya untuk mengambil foto Sanusi. Dan setelah mendapatkan foto Sanusi, Jero pun langsung melakukan ritual untuk menyantet Sanusi. Dia menyiapkan sesajen. Menyan dibakar. Baunya menguat ke seluruh ruangan. Jero juga mengeluarkan sebuah keris yang tampak keramat. Keris itu dibungkus dengan kain kafan. Kemudian, ia menggoyang-goyangkan keris itu tepat di atas menyan. Foto Sanusi pun diangkat. Kemudian diludahi. Lalu ditusuk menggunakan jarum. Tapi, Sanusi tidak semudah itu disantet. Dia juga punya ilmu dalam. Istilahnya pager diri. Saat Jero menusukan jarum itu ke fotonya Sanusi, tiba-tiba saja ada sesuatu yang meledak di hadapannya. Ledakan itu membuat lantai rumah retak. Asap membumbung sangat tebal. Saat itu juga ada suara harimau di hadapan Jero Lalawe. Suaranya sangat mengerikan. Membuat Jero ketakutan. Ternyata, harimau itu adalah hodam milik Sanusi. Dia mendekat pada Jero Lalawe. Lalu meraung di hadapannya. Jero sangat ketakutan. Dia pun keluar dari kamarnya. Lalu lari begitu saja. Semenjak saat itu, Jero Lalawe tidak mau lagi mengganggu Sanusi. Dia mulai sadar kalau Sanusi bukanlah orang sembarangan. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.